Kapanewon Banguntapan bersama PHBI Tamanan menggelar pertemuan tertutup dengan menghadirkan Untung Cahyono Sabtu Petang. Pertemuan ini buntut dari viralnya video khutbah Untung Cahyono pada sholat Idul Fitri di Kalurahan Tamanan Banguntapan Bantu Lalu yang diduga menyinggung politik dan menimbulkan keresahan di kalangan jamaah. Di beberapa platform media sosial, video ini mendapatkan reaksi dari warganet atas khutbah yang menyinggung soal kecurangan pemilu hingga membuat jamaah sholat Id banyak yang membubarkan diri meski khutbah belum usai. Usai pertemuan Untung Cahyono secara terbuka menyampaikan permintaan maafnya atas khutbah yang ia sampaikan. Dirinya mengaku akan menjadikan hal tersebut sebagai sarana introspeksi diri atas kesalahannya agar ke depan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Kami dengan tegas menyatakan memohon maaf apa yang sudah membuat warga menjadi mungkin terganggu dengan pandangan kami. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pribadi tentu secara tegas kami manusia biasa, mungkin lebih dewasa supaya kami harus lebih berhati-hati. Khususnya ketika berbicara di depan forum yang bisa jadi memang forumnya itu sangat berbeda, apalagi jamaah yang besar. Kan kita enggak tahu persepsi masing-masing. Saya pribadi juga saya tegaskan supaya yang lain juga raja tenang lah. Saya harus merasa perlunya introspeksi dan muhasabah atau koreksi diri dan introspeksi. Apa ya? Saya ulangi. Introspeksi, muhasabah, dan koreksi diri. Ketika memang apa yang saya sampaikan itu menjadi sebuah persoalan. Kalau tidak ada yang menyoal ya tentu kita sadari berarti orang memasalah. Tapi kalau ada yang menyoal berarti mungkin sedikit atau banyak bisa jadi ada masalah. Anang Zenudin, Jogja TV